Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, mama tamu buat gue Pelita Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel Youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Untuk wadahnya, saya gunakan daun pisang Sebelumnya, daun pisangnya udah dilap hingga bersih Ambil 2 lembar daun pisang Supaya lebih mudah untuk dibentuk, saya gunakan bantuan kotak kecil seperti ini Untuk wadahnya, kalau nggak ada daun pisang, boleh diganti dengan wadah kecil yang lain Kira-kira bentuknya seperti ini Lalu keluarkan kotak dari daun Staples bagian pinggiran wadahnya Kalau mau pakai pinjuk juga boleh Lalu rapikan daun Ini digunting untuk ketinggiannya sesuai selera Nah ini wadahnya udah selesai saya buat Ini disisikan dulu Buat jus pandan Ini saya pakai 10 lembar daun pandan Gunting daun pandan Supaya lebih mudah untuk dihaluskan Masukkan 500 ml air putih Blender hingga halus Saring jus pandan Siapkan panci Masukkan 125 gram tepung beras 200 gram gula pasir Kalau suka manis gulanya boleh ditambah Masukkan jus pandan Masukkan 750 ml air putih 1 sendok teh air kapur sirih Kalau nggak suka ini air kapurnya boleh di skip ya Lalu masukkan 1,4 sendok teh pasta pandan Atau secukupnya Aduk hingga tercampur rata Sampai adonannya halus dan licin Nggak ada bahan yang bergumpal Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan mengental Gunakan api sedang Sambil terus diaduk Supaya bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal Nah ini adonannya udah mendidih dan mengental Jadi adonannya ini dimasak sampai benar-benar tanak ya Sampai mengkilap seperti ini Lalu matikan api kompornya Untuk alas wadahnya Ini saya tambahkan potongan daun pisang Tuang gula halus ke dalam wadah Saya tuang sekitar setengah sendok teh Mau diganti dengan gula pasir atau gula merah juga boleh ya Sesuai selera Kalau pakai gula merah Sebelumnya gulanya diiris-iris dulu ya Supaya meleleh Dalam keadaan masih panas Langsung tuang adonan ke dalam wadah Jadi ini nanti gula halusnya mencair ya Terima kasih telah menonton Setelah adonan selesai dituang Ini disisihkan dulu Kalau mau dimasukkan ke dalam kulkas juga boleh Siapkan panci Masukkan 60 gram tepung beras Setengah sendok teh garam Satu sendok teh gula pasir Satu liter santan kekentalan sedang Aduk hingga tercampur rata Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan mengental Gunakan api sedang Sampai terus diaduk Supaya bagian bawahnya gak mudah gosong dan berkumpal Setelah mendidih dan mengental seperti ini Tandanya udah mateng Lalu matikan api kompornya Aduk-aduk adonan Sampai uap panasnya hilang Lalu tuang adonan ke dalam wadah Tuang secukupnya Atau sampai wadahnya penuh Sajikan dalam keadaan dingin Rasanya makin enak Satu resep ini dapatnya 14 daun Bisa lebih banyak atau lebih sedikit Tergantung ukuran daun yang dibuat ya Kelihatan ini hasilnya cantik banget ya Dari sendokannya kelihatan Ini lembut banget dan lumer Jadi gula halusnya itu udah meleleh ya Bismillah Rasanya enak banget Lembut dan gurih Meleleh di mulut Ini enak banget ya Perpaduan adonan pandan Dan santannya enak banget Rasanya mirip bubur sum-sum Tapi ini lebih like Karena adonan pandan ini gak dikasih santannya Ini enak banget Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton